Yo, what's up, filters? Jadi di video kali ini gue bakal nge-review agent keempat kita, yaitu race. Sekarang gue ada bersama Jonathan, atau bisa disebut Kairo, sekalian pasti sering liat dia di video-video gue sebelumnya, atau di stream-stream Valorant gue. Selalu ada dia, gue selalu main bareng sama dia, oke? Dan kali ini tujuan gue itu mengejelasin semua skill-skill yang ada, dan cara pakenya gimana. Jadi, race itu ada 4 skill. Yang pertama adalah boom bot, dia itu gunanya meluarin robot buat cari informasi musuh ada di mana. Yang kedua adalah blast pack, ini bisa dipakai buat escape, nge-hunt musuh, nge-push, sama bunuh musuh sekalian pake blast pack-nya. Yang ketiga adalah paint shells, kok enam anjir? Yang ketiga adalah paint shells, ini tuh seperti bom di CS ya, bisa dibilang kayak itchy granite-nya. Cuman lebih ada partikel-partikel extra, ntar gue bakal kasih liat juga contohnya gimana. Dan terakhir adalah ultinya, ultinya adalah showstopper, dia ngapain dia, kolain roket buat... Pokoknya satu radius yang ada di sana, langsung mati semua. Pokoknya semuanya langsung mati. Jadi, pertama-tama gue langsung jelasin dari boom bot dulu. Boom bot itu kegunanya buat cari informasi musuh ada di mana, terutama ya. Kalau moldak juga langsung bunuh musuh ini, contohnya ya. Oke, itu cara pertama. Atau kalian bisa cara kedua, kalian pantulin. Kalian pantulin juga bisa buat cari informasi keduanya. Cerita kalian nggak tau kan? No. Dia langsung dateng. Atau nggak kalau misalkan posisinya dia nggak langsung liat, dia bakal dateng terus. Tapi bisa dihancurin sama musuhnya ya guys ya. Keep in way itu bisa dihancurin sama musuhnya. Jadi, kita harus siaga. Berarti kalau misalkan musuhnya udah deket, musuhnya kok udah deket nih ya. Kita misalkan dengar musuhnya. Hancurin John, hancurin John. Misalkan. Musuhnya udah liat ya, musuhnya liat ya. Kita harus nge-nge bunuh dia. Harus langsung banget bunuh dia. Dan yang kedua, gue pengen jelasin secel, secel, secel ini. Gue nggak tau kenapa gue nama secel. Tapi, bomnya, bom yang ini, yang blast pack. Itu pertama bisa buat bunuh. Jadi kalau misalkan lu bunuh musuh yang darahnya 100. Lu harus butuh 2 hit. Lu harus butuh 2 hit. Tapi, ini bisa dipake buat escape juga. Misalkan lu udah liat dia nih. Lu pengen escape. Yaudah, lu ajar aja. Lu escape. Lu escape atau kemana gitu. Atau yang ketiga, misalkan lu udah tau nih. Ceritanya lu tau, musuh ada disini ya. Ceritanya lu tau ada musuh ada disini. Lu bisa pake ini buat ngerush. Contoh ya, guys. Gue kasih contoh ya. Jadi lu langsung bunuh musuhnya. Langsung banget. Jelasin HG, John. Kebyshire. Jadi dari HG ini. Pertama, lu kalau misalkan mau lawan musuhnya dari close race. Lu bisa klik kanan. Abis itu dia bakal mati. Itu yang gue bilang ada blastnya lagi. Jadi kayak, sekali udah jatuh bomnya. Udah meledak. Itu bakal ada ledakan kedua lagi. Bakal ada. Empat. Empat. Ini. Itunya empat ricochet lagi keluar ya. Contohnya ya. Dan itu bener-bener ungu semuanya. Itu bener-bener ungu semua musuh yang ada di sekitar sana. Jadi ini. Ini bener-bener OP banget. Dan ini kalian gak perlu beli skillnya. Jadi yang bom paint shells ini kalian gak perlu beli. Itu bakal ada di round. Dari awal round lu bakal dapet. Dan kalau misalkan kalian sudah habis. Kalian tinggal bunuh musuh aja. Bunuh musuh 2. Bakal dapet spawn lagi. Ini ya bomnya. Atau ini bisa dipantulin juga guys. Contohnya kayak gini ya. Dia bakal langsung mati. Siapapun yang ada di sana. Yang ada di blast radius sana. Bakal mati. Pasti mati. Gak mungkin gak mati gak. Kalau misalnya mereka di dekat sana ya. Dan yang terakhir gue pengen jelasin adalah showstoppernya. Ini ulti bener-bener OP banget. Ini contohnya ya guys ya. Gue bunuh pak cuyong. Langsung mati. Walaupun ada dimanapun. Misalkan di atas ya. Dia tetep mati. Pokoknya blast radius itu langsung mati dah. Tuh. Bener-bener blast radius langsung mati. Dan. Kalau kalian hajar dari sininya juga mati nih. Pokoknya bener-bener ini bener-bener blast radius banget. Atau kalau kalian gak bisa liat dia di sana kan. Misalkan kalian gak tau. Kalian tau posisi di sana tapi takut gak kena. Kalian bisa pake secel kalian. Kan jadinya bener-bener OP. Kalau misalkan kalian. Kalian main ini tuh bener-bener harus rincang. Blast packnya harus sering dipake. Harus bisa dipake. Kalau kalian gak bisa pake blast packnya. Ini bener-bener gak guna heronya. Jadi ini bener-bener hero yang bener-bener kalian harus. Cepet lah. Intinya kalian harus cepet-cepet pake secelnya. Oh iya dan gue lupa jelasin soal boombot. Jadi misalkan kalian mau hajar boombotnya ke sana. Tapi kan ini bakal nabrak nih. Ini bakal nabrak ya. Tapi kalian bisa nepar secel. Kalian bisa pantulin. Kalian bisa pantulin. Buat cari informasi kalian bisa pantulin. Nah. Itu kalian bisa pake buat cari informasi seperti itu. Ini bener-bener efektif banget. Dan blast radius by the way. Yang showstopper. Gue pengen kasih liat. Ini bisa bunuh dua-duanya sekaligus ya. Luarang ngumpul dah. Luarang ngumpul. Bener-bener dua-duanya langsung mati ya. Kalau ada begini ya. Contoh ya. Contohnya misalkan kita. Bener-bener dua-duanya mati. Misalkan kalian udah tau mereka dimana ya. Kalian langsung aja pake showstopper ya. Jangan ragu-ragu untuk pake skill showstopper. Karena. Ada time limitnya. Misalkan rocket fuse-nya sudah habis. Kalian bakal ya. Ruki. Gak kepake. Contohnya ya. Contohnya nih. Gue kasih liat ya. Kalian takut-takut. Mau nembak gak? Mau nembak gak? Bakal habis ultinya. Dan kalian ultinya hitungannya habis. Tapi ini kan sekarang kita lagi custom. Jadi. Skillnya infinite. Jadi kita gak ada. Buat testing-testing bebas ya. Jadi intinya kalian harus bener-bener. Cepet deh pake hero ini. Harus bener-bener cepet banget. Contohnya pake yang pen ini. Kalian bisa bunuh dua-duanya juga. Kalau secel juga. Kalian bisa bunuh dua-duanya. Bener-bener kalian bisa bunuh dua-duanya. Atau kalian misalkan lagi mode escape ya. Kalian bisa escape juga pake ini. Jadi gak usah pikir buat. Agresif doang. Kalian bisa escape pake ini. Contoh ya escape paling bagus segini. Kalian lempar. Ke belakang kalian. Kalian sambil pencet S. Lebih cepet jadi ya kan. Jalannya lebih cepet. Pokoknya jalannya lebih cepet intinya gitu. Jadi. Ini agent bener-bener buat. Orang yang. Cepet lah. Intinya harus tau. Mau ngapain pake agent ini. Kalian udah harus tau banget. Jadi ini. Jadi gue review ulang. Yang bombot buat cari informasi. Yang blast pack itu. Antara buat escape. Atau buat bunuh. Atau buat ngerush. Ini bagus banget. Dan yang ketiga. Ini bombnya. Bombnya kalian. Pokoknya langsung bunuh aja. Simple. Dan yang terakhir. Showstopper ini. Mereka langsung mati nih. Bor. Karena dia tetap di belas radius. Oke. Jadi sampai sini aja. Untuk tutorial agent Riz. Gue berharap kalian. Enjoy. Review agentnya. Dan. Bermakna ya boy kalian ya. Jadi jangan lupa di subscribe. Dan. Udah gitu doang sih. Jangan lupa di subscribe doang. Oke. See you guys di video selanjutnya. Atau di stream selanjutnya. Oke. Bye bye. I think I like it. Yeah, yeah, yeah. I think I like it. Oh, oh, oh. I think I like it.